Hai guys, kali ini Mimin mau menyapa dulu nih teman-teman yang dari Sumatera, Pulau Jawa, Kelimantan, Sulawesi, NTB, dan seluruh Indonesia dimanapun berada Dari Sabang sampai Papua, Indonesia, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada, amin Oh iya nih, Mimin temuin lagi nih di TikTok, apakah dia orang Malaysia atau negara mana, gak tau juga sih guys Yang jelasnya disini dia membahas tentang, nih guys, katanya bahasa Melayu berpotensi menjadi bahasa kedua ASEAN, katanya Bahasa Melayu berpotensi menjadi bahasa kedua ASEAN, berharap opsi itu dapat direalisasikan, katanya Sejarah membuktikan bahwa bahasa Melayu telah lama digunakan sebagai bahasa utama dalam perdagangan dirantau Pada zaman penjajahan, penjajah dari Belanda dan Inggris terpaksa mempelajari bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat katanya Ini dia kutip dari bernama.com gitu guys Melayu tapi tak tahu cakap Melayu, masalah ini sedang dihadapi ramai di antara kita, tentu awak juga kan Cita-cita orang Melayu tinggi juga ya, ingin memertabatkan bahasa Melayu Malaysia tingkat ASEAN Tapi semua bangsa di negaranya, gak bisa menguasai bahasa Melayu Gimana tuh coba? Kita lihat komentar ini guys Ini dia, yang diakui oleh UNESCO, kok malah bahasa Indonesia bang? Bahasa Melayu kapan menyusul? Kita support katanya Tapi kasihan juga sama China, Malaysia, banyak yang kurang paham bahasa Melayu gitu Namanya juga cita-cita, siapa tahu terwujud, ya enggak? Walaupun asal-usul bahasa Indonesia dalam sejarahnya berasal dari bahasa Melayu Sumatera Tapi perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat dan jauh meninggalkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu di Malaysia Di Indonesia, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu momentum penting untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Ketika Indonesia merdeka guys, 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara Dengan kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Bahasa Indonesia digunakan oleh rakyat Indonesia dan para pejabat negara Dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua Dari dulu hingga sekarang dengan jumlah penutur lebih dari 273 juta orang Atau lebih dari setengah jumlah penduduk ASEAN Wow, luar biasa kan penutur bahasa Indonesia? Mana kawal di Malaysia bahasa Melayu belum menjadi bahasa persatuan dan bahasa negara loh Walaupun dalam konstitusi perlembagaan Malaysia sejak merdeka 31 Agustus 1957 dan 16 September 1963 Dinyatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bahkan diperkuat oleh akta bahasa kebangsaan pada 1967 Tapi hingga sekarang guys bahasa Melayu belum berhasil menjadi bahasa menunjukkan bangsa Itu sebabnya Malaysia adalah negara yang dihuni oleh tiga suku bangsa atau ras bangsa besar Melayu, Cina, dan India Ras Cina dan India memandang bahasa Melayu adalah bahasa Ibunda bagi bangsa Melayu aja Dan gak mau digunakan sebagai bahasa nasional oleh bangsa Cina dan India di Malaysia gitu Lagipula guys jumlah penduduk bangsa Melayu Malaysia hanya 60% dari jumlah penduduk Malaysia yang berjumlah 33 juta orang Alhasil penutur bahasa Melayu di Malaysia tidak melebihi 20 juta orang Atau kurang dari setengah jumlah penduduk provinsi Jawa Barat Indonesia gitu Terus guys di Malaysia bahasa Melayu sangat berbeda keadaannya Baik sebelum maupun sesudah merdeka Bahasa Melayu belum berhasil menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa negara yang sejati Dalam bidang pendidikan dasar dan menengah bahasa Melayu hanya digunakan oleh murid-murid yang belajar di SJK Sekolah Jenis Kebangsaan Melayu Manakala SJK Cina dan SJK India lebih suka mengajarkan dan menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil India Sebagai bahasa pengantar gitu Bahkan para pemimpin dan warga Malaysia sendiri lebih sering dan bangga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu dan bahasa internasional Daripada bahasa Melayu yang masih dipandang sebagai bahasa ibu Bahasa rasa dan bahasa daerah bagi suku bangsa Melayu gitu Pemerintah dan warga Malaysia harus yakin dong dengan dirinya sendiri Bahwa bahasa Melayu bisa menjadi bahasa kebangsaan, bahasa negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar dalam bidang pendidikan dan pemerintahan gitu guys Tanpa bahasa Melayu ianya akan ditolak tidak hanya oleh negara-negara di ASEAN Tanpa keyakinan diri untuk memertabatkan bahasa Melayu Ianya akan ditolak jika hanya oleh negara-negara di ASEAN Bahkan oleh warga negara Malaysia itu sendiri yang berbilang kaum dan suku bangsa Bener nggak? Gimana teman-teman? Jika memiliki pendapat ataupun komentar silahkan tulis komentar Atau pendapatnya di kolom komentar ya Berikanlah komentar yang positif Oke? Korang perasan tak? Ramai dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk orang Melayu Tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul Termasuklah sebahagian ahli politik kita Tengok sahaja dalam niwan rakyat Nanti dulu Kemudian Tengok pula segelintip Pengaruh kita sama ada di TikTok ataupun Instagram Yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu Tapi bahasa Melayu dia teruk sangat Tata bahasa dia pun teruk Ada tak yang menegur? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul Mesti kena hentam kau-kau punya betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai Sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak Dan orang yang cakap bahasa Melayu dengan teruk tu tak ada rasa malu pun Korang tengok je lah dekat Dewan Rakyat Kedua, cuba tanya orang kita ataupun orang asing Kenapa nak belajar bahasa Inggeris dan bahasa China? Jawapan mereka mesti sebab Perniagaan dan peluang pekerjaan kan? Kalau bahasa Arab Sebab nak faham Quran, nak belajar di Arab Tapi cuba tanya orang asing Kenapa nak belajar bahasa Melayu? Jawapan mereka mesti sebab Sama ada nak jadi TikToker Saya dah jumpa ramai dah TikToker Asia dan Eropah Yang dah mula belajar bahasa Melayu Sebab nak buat video TikToker Supaya mereka dapat lebih ramai pengikut orang Melayu Begitu juga ada yang sebab nak dapat potongan harga Daripada pakcik-makcik dekat pasar ni Tapi tak ada siapa cakap nak belajar sebab pendidikan Atau nak menjalankan perniagaan pun Nampak sangat bahasa ni tak ada nilai Pelajaran sains dan matematik di negara China Dalam bahasa China Di Jepun Dalam bahasa Jepun Mereka boleh terjemahkan setiap perkataan asim Kedalam bahasa imbunda mereka Tapi di Malaysia Pemimpin dan rakyat kita sendiri Mengatakan Kedengaran lucu Kalau perkataan-perkataan sains tu Ditukarkan ke dalam bahasa Melayu Dan sampai ke tahap Kita tak ada terjemahan Khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut Ini faktanya Sakit hati macam mana pun kurang Apa yang saya cakap ni adalah realiti Sesungguhnya Bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung Bukan bahasa Melayu di bandar Bukan bahasa Melayu untuk orang politik Perniagaan maupun pendidikan Setuju ataupun tidak Kongsikan video ini Dan follow satu kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!